Dengan usaha yang maksimal, siang dan malam, akhirnya vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Merangin mencapai target. Berdasarkan data terakhir per 31 Desember, vaksinasi di Merangin telah mencapai 71 persen. Beberapa hari jelang 31 Desember, target vaksinasi COVID-19 di Merangin masih dibawa target 70 persen. Berbagai upaya dilakukan untuk mencapai target di akhir Desember, mulai dengan mengarahkan semua OPD untuk berperan aktif dalam mengajak masyarakat untuk divaksin, hingga melakukan vaksin door-to-door hingga malam hari. Usaha keras tersebut akhirnya terbayar, hal ini berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Merangin. Di akhir Desember, vaksinasi COVID-19 di Merangin telah mencapai 71 persen. Lambannya pencapaian target hingga tim vaksinator harus bekerja keras untuk mencapai target, lantaran masyarakat Merangin masih banyak yang enggan divaksin. Terlebih lagi, ada beberapa kecamatan di Merangin yang data target vaksinasinya kurang jelas, malah ada target vaksin yang melebihi jumlah penduduk. Kepala Dinas Kesehatan Merangin, Soni Propesma, mengatakan, untuk target vaksin sebenarnya sudah jauh di atas target, namun ada beberapa kendala di Merangin. Masih ada warga yang divaksin, namun tidak bisa di-entry lantaran permasalahan data NIK. Ada juga target vaksin yang tidak sesuai dengan jumlah penduduk, namun yang terpenting saat ini berdasarkan data terakhir, Merangin sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Faktor kendala, artinya mungkin ada penyakit, ada kelainan, penduduk yang tidak punya NIK, dan hal-hal yang memang tempat tinggal dan berpindah-pindah di antaranya itu. Tinggal bagaimana sasaran disesuaikan dengan jumlah penduduk. Seharusnya sasaran itu harus di bawah jumlah penduduk, karena yang dihitung 12 ke atas. Riko Saputra, Cik TV, melaporkan.